7 rekomendasi tema desain print on demand untuk di tahun 2023 dan ini akan tren di tahun tersebut simak Halo teman-teman kali ini kita akan share 7 tema yang akan kita rekomendasikan untuk teman-teman membuat desainnya untuk mengupload di website-website print on demand karena ini akan trending karena sesuai data kita akan cari datanya sesuai traffic terbesarnya Oke kita langsung cari dengan cara ini yang pertama kita bakal pergi ke Pinterest jadi nantinya kita akan memanfaatkan search engine optimization jadi traffic dari Pinterest ini karena langsung berhubungan dengan Google maka besarnya traffic di Pinterest ini akan sangat mempengaruhi traffic orang-orang yang mencari desain juga di Redbubble karena nanti kalau kita cari di Google misalnya kaos terkait hewan kucing nah di Google akan merekomendasikan beberapa tema dari Pinterest lalu dibawahnya biasanya akan ada research langsung dari Redbubble atau juga dari website print on demand lainnya makanya kita pakai search engine Pinterest untuk cari traffic yang besar yang pertama yang saya rekomendasikan yaitu travel traveling karena tidak dipungkiri traveling ini sesuatu yang sudah sangat dinantikan orang-orang luar negeri sejak beberapa tahun kemarin Kenapa karena kita tahu sendiri hampir dua tahun kemarin itu pandemi ya orang-orang sangat pusing nggak bisa jalan-jalan keluar negeri dan sebagainya dan sekarang setelah dibuka lebar nah kesempatan ini pasti orang-orang akan sangat banyak untuk melakukan traveling nah salah satu tema yaitu traveling kita coba cari di mana dari Pinterest traffic dari Pinterestnya seberapa besar langsung ketik travel nah disini langsung muncul nih banyak rekomendasinya dalam satu bulan monthly search hampir lebih lima juta lebih lima juta lebih itu traffic yang paling besar bisa jadi ini lebih dari lima juta kalau ada plus ini terkait traffic travel estetik nah coba kita bandingkan ya bukan tema travel mungkin tema nah kalau tema holiday scene sendiri hanya memiliki traffic 100.000 sampai 500.000 jadi bisa dibandingkan ya dari 100.000 sama 500.000 dengan traffic yang 5 juta sebulan jadi kita kembali ke travel nah kita akan mencari desain atau temanya yang lebih spesifik dari travel paling enggak ini akan menjadi aturan teman-teman untuk lebih mencari ceruknya yang lebih spesifik kita ambil aja travel estetiknya coba kita search di Pinterest gunanya di search di Pinterest ini apa sih teman-teman jadi gunanya untuk memberikan inspirasi teman-teman rekomendasi desain desain apa atau terkait travel apa sih yang bakal kita buat misalnya traveling ke japan dengan gunung Fuji nya pasti kan banyak orang yang pingin kesana dan itu menjadi suatu icon yang besar untuk dijadikan tema desain kaos misalnya nah setelah ini kita akan coba cari di Google di Google nah kita akan mencari dengan data yang paling signifikan nah caranya kita karena kita akan mentargetkan orang-orang yang ada di benua Amerika maka kita harus pakai VPN VPN orang Amerika saya pakainya Tunnel Beer kalau teman-teman mau pakai ini nanti saya kasih deskripsinya ada nah ini kita pilih saja United States nah ini birnya akan langsung masuk ke sana dan sekarang kita telah terkoneksi gunanya apa biar Google nya relevan dengan pencarian orang-orang yang di Amerika kita pastikan travel estetik di sini langsung pertama pasti gambar-gambar kita pastikan yang paling bawah dulu ya paling bawah dulu harusnya nggak ada nah ini California ya from your IP address California udah benar-benar sesuai lalu kita lihat lagi ya dari gambar kita langsung melihat posisi dua search engine optimizationnya yaitu Pinterest jadi sangat relevan kalau teman-teman ingin mencari traffic ke Redbubble atau website print on demand teman-teman dari Pinterest karena di Pinterest itu ada linknya ya jadi memudahkan orang-orang ketika melihat gambar desain teman-teman langsung bisa mengklik link tersebut dan langsung ke toko teman-teman ada 660 best travel estetik ID oke oke nah sekarang mungkin nggak mereka akan mencari dari travel estetik ini ditambah t-shirt pasti mungkin kita klik nah setelah gambar kita lihat yang kedua apa Redbubble ada juga Etsy terus apalagi nah website print on demand lainnya kita coba lihat ke Redbubble ya ada travel t-shirt for sale travel destination t-shirt for sale nah dari dua kata kunci ini yang lebih spesifik yang mana yang bawah travel destination nah dari sini nanti teman-teman bisa mengambil ceruk ini dari travel destination ini dicari desain-desain yang menurut teman-teman cocok untuk di desain yang penting utamakan jangan copyright jangan menjiplak secara penuh boleh ATM tapi jangan dijiplak secara penuh pastikan memodifikasinya dengan secara baik sempurna paling tidak membuat perbedaan yang sangat signifikan oke jadi kita akan pilih travel destination untuk kita masukkan saja disini untuk yang pertama dari tema travel yang sangat umum kita pilih travel destination yang ceruknya lebih spesifik nanti teman-teman boleh oke dalamnya lagi spesifik nanti teman-teman lagi tema dari travel destination ini lalu yang kedua kita ada kita lihat di sini yang kedua apa ada school ada sekolah kita coba cek lagi di 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 Pinterest sekolah nah muncul kan disini ada listnya ada yang pencariannya 5 juta 5 juta 4 juta 3 juta 2 juta sampai 1 juta kita pilih yang school aesthetic kita lanjut lagi ke sini kita bisa inspire dari sini lalu lanjut lagi kita ke pencarian di google di google school aesthetic nah muncul lagi kan untuk search engine peringkat keduanya masuk juga di pinterest ada 530 school aesthetic ideal ini 2022 ini 2022 nah untuk yang di bawahnya ternyata kata kundinya sama school aesthetic maka kita tidak ubah tetap pakai itu kita search di sini di redbubble nah ada 56 ribu hasil cukup tidak besar ini sedangkan lah masih bisa teman-teman untuk bersaing disana ketika nanti teman-teman bisa menambah ceruknya memberi spesifikasikan lagi dari school aesthetic bisa dilihat desain-desain apa aja yang best selling best selling berarti di halaman pertama ini mereka memiliki penjualan yang cukup signifikan pasti di paling peringkat ini pasti penjualannya banyak jadi ada gambar ini sebuah icon patung orang terkenal sepertinya saya nggak tahu dengan leluconnya yaitu gelembung balon karet oke kita langsung masukkan untuk tema keduanya yaitu school aesthetic lanjutkan yang ketiga ya ada humor humor ini terutama di generasi Z ini memiliki sebuah perkembangan yang luar biasa signifikan terutama jenis-jenis atau tema-tema humor memang lebih banyak ke sedikit sarkas dan sebagainya tapi ini membuat sebuah ceruk yang luar biasa coba kita lihat di vinterest lagi dengan tema humor nah cukup bagus juga di angka 2 juta sampai 3 juta ini cukup bagus lalu humor funny nah lebih ke meme ya banyak sekali desain-desain redbubble ini yang apalagi stiker itu banyak sekali meme-memnya yang terjualnya luar biasa disini kita bisa cari inspire meme seperti apa yang sedang trading lalu yang bisa kita jadikan sebuah kita desain nah seperti ini lalu kita lihat lagi di di google nah walaupun gak di peringkat kedua terbesar karena memang tadi di pinterest memang pengunjungnya gak terlalu signifikan seperti yang sebelumnya sebelumnya 5 jutaan lebih kalau ini hanya 2 juta sampai 3 juta maka benar saja kalau peringkatnya gak sebaik yang tadi tadi ya tadi kan bisa di peringkat kedua search engine optimization nya kalau ini ada di beberapa peringkat di bawahnya tapi masih di halaman pertama 900 humor id in 2022 masih di pinterest lalu tidak ada sugest lagi kita beralih ke redbubble kita lihat untuk humor funny ini seperti apa desain-desainnya kita langsung beralih ke best selling nah yang paling unik ya astronot memakai balon udara untuk terbang tapi balonnya seperti planet-planet nah itu kan suatu kombinasi yang sangat humor yang dalam banget tapi lucu ya nanti teman-teman bisa pelajari lah ini seperti di bulan ini ada tema christmas jadi ada dinosaurus mengambil bintang yang dari pohon natalnya ini sebuah meme atau humor yang dijadikan t-shirt dan ini pasti sangat laku terjual jadi kita ambil humor funny untuk di peringkat ke tiga dari list yang akan kita ambil ada tujuh ya berarti masih ada empat kita kembali lagi apa yang ke keempat ya work nah ini juga salah satu tema yang sangat-sangat digemari oleh orang-orang Amerika jadi nanti bisa dispesialisasikan work nya itu apa bisa mungkin dokter dokter polis terus banyak lah work coba kita ketik di search engine ini oke jadi ada 5 juta lebih juga tapi terkait work nails work outfit work outfit juga work nail working nails work from home aesthetic nah coba kita ambil yang nih work from home aesthetic langsung kita cari di search engine oke nah kalau 5 juta lebih ini pencarian di pinterest pasti akan menghasilkan peringkat di seo di google nya cukup tinggi ini peringkat pertama bahkan ya kalau dari listnya webnya 46 WFH aesthetic IDS kita coba ke padbubble ada gak design yang menggunakan text seperti ini nah sangat bagus ini karena hasilnya cuma 1674 artinya ketika teman-teman nanti bisa menggunakan kata kunci ini persaingan di redbubble sendiri sangat kecil ya hanya 1600 bisa dibandingkan tadi kan bisa sampai 50 ribu perbandingan saya sangat jauh jadi ini sangat worth it untuk dijadikan tujuan teman-teman untuk menghasilkan karya desain dan ini best sellingnya seperti ini sudah kucing dengan se-quote apa ini ini juga quote oke seperti itu kita ambil ya wah ini untuk di posisi nomor 4 oke oke sekarang ke nomor 5 apa ada pet ya orang Amerika itu juga sangat-sangat suka dengan hewan peliharaan ada 2 hewan peliharaan yang paling tinggi traffic ke orang-orang untuk menggunakan atau memeliharanya yaitu anjing nomor 1 yang kedua yaitu kucing kita coba cari ke Pinterest engine pet oke luar biasa juga 5 juta pet statue nah ini unik ya pet statue ini juga mungkin bisa dijadikan sebuah idu design bisa kita cari dulu di pinterest nah bisa jadikan desain kita bisa juga nih dijadikan referensi mereka untuk menjadi sebuah tattoo atau paling enggak ketika mereka suka dengan desain itu dan dijadikan tattoo oleh mereka paling enggak kan pasti untuk produk pun mereka juga mau untuk membelinya karena bahkan di desain seperti ini mau ditampil di tubuh mereka apalagi kalau di produk-produk yang enggak secara langsung di tubuh mereka pasti lebih mudah untuk menyukainya kita langsung lanjut ke search engine lagi ya bener ada di peringkat pertama juga nih 360 dog tattoo kita ambil ini ya lebih spesifiknya ke anjing nah ternyata mereka langsung mem spesifikasikan ke anjing dari pet tattooing kita langsung cari di redbubble status 16.000 cukup besar dan cukup enggak terlalu besar juga ini sedengar best selling seperti apa nah ini mungkin temen-temen nanti bisa bikin desain-desain yang seperti siluet-siluet gitu juga masuk atau lineart nah desain-desain terkait anjing tapi dengan gambar lineart bisa atau siluet referensinya pasti banyak sekali baik di microstock atau gambar Google yang lainnya bahkan bisa juga cari inspirasi di Pinterest kita ambil untuk peringkat berapa tadi lima lima dog betos langsung ke nomor 6 nomor 6 apa vintage jadi kita cari berapa engine dari pinterest dari vintage oke lima juta vintage estetik kita kesing langsung saja vintage estetik 900 lebih retro estetik ideal kita langsung cari desain seperti apa yang terkait vintage vintage wah ini cukup besar juga ini temen-temen harus lebih mengecilkan atau men spesifikan lagi nih karena cukup besar 400 ribu walaupun belum jutaan tapi cukup besar nah desain-desainnya seperti itu ini jadi temen-temen nanti bisa pakai vintage estetik untuk dijadikan nah tema desain di tahun 2023 untuk yang terakhir apa kita batasi aja di 7 yaitu retro nah kita juga search lagi di sini retro muncul apa retro nails wallpaper estetik status 900 nah ini temen-temen bisa pilih mau retro estetik atau retro tattoo kita pilih yang estetik aja retro estetik 900 900 juga kita lihat di hampir sama seperti vintage 500 ribuan lah ini 400 ribu karena retro dan vintage itu sebenarnya hampir sama ya nah sekarang kita masukkan dulu retro estetik ke list list number 7 nah kenapa alurnya seperti itu kalau teman-teman ingin tahu yaitu hacknya disini misalnya kita vintage estetik lalu kita tambahkan search atau t-shirt nah disini langsung muncul didekomendasikan disini oleh Google langsung muncul pertama t-shirt dari Etsy nah yang kedua yaitu redbubble teman-teman bahkan yang nomor tiganya Amazon padahal Amazon ini salah satu yang nomor satu pencarian terbanyak untuk POD print on demand tapi malah kalah dengan redbubble nomor satu Etsy artinya apa ketika teman-teman menggunakan kata kunci ini untuk judul desain teman-teman yang di upload di website print on demand nanti akan direkomendasikan oleh Google disini disini nanti nah desain-desain ini nanti akan muncul bisa jadi desain teman-teman nih disini coba kita buka deh di redbubble nah langsung ke kata kunci vintage desain-desain vintage estetik oke jadi teman-teman semoga paham semoga bisa mengambil eh manfaat dari apa yang saya sampaikan dan tetap semangat untuk berusaha menghasilkan dollar dari bisnis pin on demand untuk teman-teman yang pengen tahu caranya bisa ini mencari kata kunci search engine nya di Pinterest eh dan menghasilkan angka langsung misalnya dok tor eh dok tor nah kita kan bisa nih lihat dari kata kunci dokter berapa sih pencaranya di Pinterest nah dia rama 500 ribu sampai 1 juta nah kalau teman-teman pengen tahu silahkan komen di bawah jangan lupa di like di share juga boleh jangan lupa juga subscribe nanti kalau memang banyak yang minta akan saya buatkan untuk eh bagaimana bisa menggunakan ini oke jadi thank you simak video-video berikutnya terimakasih 53 dollar 98 dollar 178 dollar 905 dollar rahasia rahasia auto cuar nabang dollar hanya jual gambar bisa dapat pasif income disusun dari pengalaman pribadi nabang dolar dari Ariswe Prianto yang sudah 10 tahun berkecimpung di dunia print on demand hey guys kali ini jago POD sekarang turun harga dari 199 ribu menjadi 75 ribu rupiah cuma sampai akhir desember flash sale guys cepat buruan dapatkan scan me dan atau ke telegram febri opik dan untuk 45 ribu rupiah saja ada syarat dan ketentuan berlaku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati